Intro Terbukti lukai hidung istri hingga berdarah Aktor Ferry Irawan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan KDRT terhadap Vena Melinda Penetapan status tersebut setelah dilakukan gelar perkara yang dilakukan penyidik Subdit 4 Renaktadit Reskrim Mumpolda, Jawa Timur pada Rabu 11 Januari 2023 Gelar perkara tersebut dilakukan penyidik yang dikomandoi oleh Kasubdit 4 Renaktadit Reskrim Mumpolda, Jawa Timur AKBP Hendra Ekotri Yulianto selesai melakukan olah TKP dan memeriksa 5 orang saksi Ferry Irawan dikenakan pasal 44 dan pasal 45 UU KDRT nomor 23 tahun 2004 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun Kabit Humas Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Dirmanto saat ditemui di halaman gedung di Treskrim Mumpolda, Jawa Timur, Kamis 12 Januari 2023 mengatakan Setelah dilakukan gelar perkara dan telah dinyatakan oleh tim bahwa Ferry Irawan sudah dinyatakan menjadi tersangka Penyidik telah melayangkan surat pemanggilan untuk pemeriksaan kedua terhadap Ferry Irawan Agenda pemanggilan tersebut dijadwalkan bakal dilakukan di Ruang Subdit 4 Renaktadit Reskrim Mumpolda, Jawa Timur Pada Senin 16 Januari 2023 pekan depan Dirmanto berharap pihak tersangka Ferry Irawan dapat memenuhi agenda pemanggilan pemeriksaan terhadap secara kooperatif Kemarin tim penyidik di Treskrim Mumpolda, Jawa Timur sudah melakukan olah DKP dan memeriksa sekitar 6 olah saksi di Kediri Taksi itu siapa saja ya, diantaranya housekeeping daripada hotel, kemudian front office Kemudian beberapa pegawai hotel yang melihat termasuk di sana CCTV ya Saat masuk dan keluar itu diberikan semua oleh tempat itu Kemudian di TKP juga ditemukan beberapa barang putih Di antaranya spray, handuk, yang ada percak darahnya Kemudian beberapa sampel darah sana juga sudah diambil oleh tempat ini Kemudian kemarin juga langsung dilakukan gelar perkara Dan sudah ditetapkan bahwa saudara FI ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka Sekali lagi, ya kan, kemarin sudah dilakukan gelar perkara Dan dinyatakan oleh tim bahwa FI sudah dinyatakan menjadi tersangka Kemudian hari ini akan dilayangkan surat panggilan kepada FI Supaya hari Senin nanti datang ke penyidik untuk memenuhi undangan yang dilayangkan Ada potensi ditahan, Dan? Nanti nunggu ya, nunggu ya itu Kemudian tadi juga Mbak Vena juga sudah datang Ya untuk melakukan pemeriksaan tambahan Ya didampingi oleh pengacara yang sudah ditunjuk yaitu Bapak Otman Paris Kemudian sekaligus juga tadi penyidik menyampaikan SP2HP Ya terkait dengan perkembangan penyidikan yang sudah dilakukan oleh penyidik Kepada korban maupun pengacara Demikian rekan-rekan ya Dan pasalnya yang disampaikan? Ya pasal yang ditersangkakan adalah Pasal 44 dan 45 Undang-Undang KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ya karena disitu ada Secara singkat kami sampaikan ada Kekerasan fisik maupun psikis Seperti apa sekarang masih dijalankan Anjaman hukuman penjaranya 5 tahun Maksimal Bisa ditahan Pak Binan ya Ya nanti ditunggu saja ya Nanti hari Senin mudah-mudahan yang bersangkutan kooperatif Kami harapkan yang bersangkutan kooperatif Untuk memenuhi panggilan daripada penyidik Sampai jumpa di video selanjutnya